tingkatkanlah value dirimu biar dapet pasangan yang ke level hello guys, welcome back to berkemonidol masih bersama saya, Ridwan udah, bangguk man oke, di video kali ini kita mau nge-react MV terbaru dari Last Idol, yaitu adalah Kimiwan Nankarat so, gimana keseruannya? oke, jadi Kimiwan Nankarat ini adalah single ke-10 dari Last Idol yang kapan dirilisannya? 28 April 2021 oke, jadi sudah mungkin sudah masuk romandun ya yoi, single ramadhan oke, jadi ini juga single ke-10 yang menerapkan sistem Alsen Batsur ya, Alsen Batsur oke, senternya siapa? senternya sekarang Ishimura Honoka setelah kemarin Abenan Ami Abenan Ami betul-betul 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 dari Udah gimana ya? sebelumnya udah nonton MV-nya atau belum? udah oke, mungkin gimana kesannya nanti kita bakal bahas tapi sebelum kita react MV-nya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari Ridwan Chat-nya apa namanya? gambar pangeran India apa namanya? oh kan Thailand ini ini apa sih bentar? kalau udah lihat dari belakangnya sih Taj Mahal ya? iya, Taj Mahal perpaduan Asia Tengah dan Asia Tenggara waduh India Selatan betul ya Pak? oh iya salah ya agak kita play lagi sebenernya disini ada kuda ya ada apa aja nih? kayak sirkus ya belasanya oke ini tone-nya warnanya cukup jelas ya buat MV-nya yang kayak gini gitu gak jereng banget nih ya unik gitu ya pisaunya itu ini ada yang bremo ini ini jadi berasa ruang sel di ruang dulu nah ini nih pangerannya nih ini 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 pelawak ya ini emang ya? iya betul pelawak Jepang emang harus bisa nari juga ya mau ditelan mau ditelan harus mau ditelan dari karpet ya tangganya udah disusun nih kayak gini ya oh iya betul ini artinya member beda-beda nih ya iya 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 saking banyaknya member ada sih berapa solo-shot ya ada apa solo-shot kebanyakannya sih gini sih iya karena emas jadi tun kameranya jadi abad kekuningan jadi abad kekuningan ya ini lagi sering ya ini ngezoom in tapi ada agak miring gitu hei kudanya kudanya kenapa pake skydevil oke oke ini khas-khas MV dia gini disini kayaknya kalau karaknya itu lebih ke berlian ini gerakannya gerakan India ya itu sebelah kudanya pasti takut itu si membernya ini malah jadi kayak ini penyihir ini ini impression beruntung lah itu beruntung lah itu bisa masuk MV ini 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 Hai hahaha waduh waduh merayain pesan tadi gambarnya cuma iya sih pake raha si coba banget tadi kokonoka kokonoka sama seya oke 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 jadi gimana pembahasan dari MV ini langsung kita bahas aja ya oke jadi tadi menarik banget ya MV nya dan lagunya gitu kita sederhana sama dari lagunya dulu dan juga gimana lagunya Tobianus bukan tipe akulah jadi gak terlalu bukan bukan iya dibilang jelek cuma emang bukan tipenya aja gitu jadi kemungkinan gak bakal masuk playlist lah dari playlist udah mungkin tidak rekomen soalnya kan bisa dibilang selera sih soalnya genre lagu yang kayak gini kan soalnya emang kurang aja sih tapi kalau menurut aku lagu kayak gini apa itu terlihat ya itu gitu kalau aku sih emang masuk playlist ya gitu dibandingkan dengan yang lagu adalah sebelum-sebelumnya gitu ya untuk yang ini bisa dibilang langsung masuk gitu denger lagunya itu gitu ya jadi si liriknya itu dibikin papa-papanya itu tuh emang bener-bener ini banget gitu apa irbom gitu ya nah itu kayak gitu bagiannya ya diulang-ulang jadi yang pendengarnya tuh jadi punya apa ya yang papa-papa bener-bener kalau dari aku sih mungkin ini lagunya cukup asik cuman dari aku pribadi ini terlalu datar dari apa namanya first terus refnya gitu gak terlalu ada beda jauh gitu sinaranya ya itu sih jadi yang mungkin kalau full versionnya kalau yang gak yang lagu ini gitu kayak mungkin aduh lagunya ngebosenin gitu mungkin dari kalau yang gak suka lagu kayak gitu mungkin sih mungkin bakal kayak gitu cuman kalau buat aku pribadi sih ya cukup mengasihkan lagunya ya dengan apa namanya nada-nada timur Asia selatan memang langsung cepet nempel gitu dari lagu ya apa ya emang sih gitu kalau dari lagu-lagu sebelumnya gitu kan tadi aku mention lagi misalnya kayak nanti tomo gitu kan yang apa yang project apa tuh yang pakai pedang-pedang gitu gitu emang apa ya unik gitu jadi dari tiap dari apa dari otomat survivor terus yang ke session train terus yang ke apa tuh I Was Hero kan itu tiap singlenya tuh beda-beda temanya dan sekarang ngambil yang India wah gitu kelewat unik ya kelewat unik gitu kelewat unik kelewat unik gak tahu nih ntar single 11 apa lagu pop ino apa gimana aduh terenceng pop ino apa gimana kayak gitu itu mungkin dari musik nah kalau dari liriknya sih kalau dari yang aku sekilas baca itu tentang bagaimana seseorang meningkatkan dirinya biar dipandang mungkin kayaknya sedut pandang sewe sih hmm jadi kayak yang kan kimiwanan karat kamu berapa karat sih gitu seberapa berkualitas dirimu untuk pasanganmu ya kurang lebih kayak gitu lah gitu nangkepnya juga aku kayak gitu oke oke jadi kalau anda punya kualitas yang baik nanti siapa tau dapet pangeran biar gitu gitu hahaha kan siapa tau ya gitu jadi tingkatkanlah value dirimu biar dapet pasangan yang kelevel hahaha selevel pasangan ini hahaha bukan dah you lirik oke ini kita lanjut bahas ke MV nya dari Meng Blokman dari MV ya 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 kalau MV kan apa orangnya sempat nonton ininya gitu ya di acara mereka yang ngelasai Yorosco itu si makingnya gitu bisa dibilang sih ya sederhana gitu itu tuh gitu untuk dari si konsep apa namanya tuh si konsep di tempatnya gitu kan terus tadi yang apa ada kayak triknya gitu kan itu tuh kalo gak salah di Saitama deh kalo gak salah itu tuh kayak tempat apa ya lupa aku tuh apa sirpit lukak gitu atau apa gitu jadi di layoutnya seperti itu gitu gitu jadi seakan-akan emang si suradaranya tuh pengen kita dibikinnya tuh kayak India tapi tidak meninggalkan warna Jepangnya makanya tadi kan di triknya tuh kayak Gunung Puji gitu kan gitu tapi suasana sih dari Isionnya si member gitu kan si Sayanya udah ini banget gitu kan iya gitu kayak gitu jadi buat yang ingin lebih tahu banyak bisa nonton Last Air Rescue Last Air Rescue nya The Art Making nya The Art Making nya The Art Making nya ada di situ iya ini ya mewah ya gitu rame banget gitu ya rame banget gitu ya itu gak ada bunga-bunga ditebar kayaknya lebih rame lah gitu oh iya kalau di apa ya mungkin kalau kayak di film Aladin kan Prince Ali nya kan sampai wewan gitu kan di sini ada apa ya mungkin kayak ada dajah gitu kan kalau ini kan kuda mungkin yang ditaruh gitu tapi beberapa relief tadi ada gambar dajahnya mungkin kalau lebih meriah beranggara gitu iya my date nya lumayan pak iya maafkan aduh aduh mungkin salah satunya dari Udadu ini hmm hmm sampai hari ini aku baru tau kalau ini India karena mikirnya dari awal itu ini Thailand oh soalnya kepikirannya kan mereka bikin sister group nya di oh iya betul betul oh ini mungkin karena buat nyambut sister group mereka yang di Thailand nah ada konsep Thailand terus ngeliat oh iya oh iya 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 dan gak jauh beda sebenarnya masalah kan sesama Buddha Hindu lah gitu ya mereka ya iya karena itu kan yang apa identik dengan ikon gajahnya itu kan iya terus juga ya kalau dari segi MV sih sebenarnya bagus gitu dari konsepnya konsep dan lagu dengan lagunya tuh match gitu match terus juga ada yang tadi apa yang si apa sih namanya ya si cowoknya cowoknya yang ada animasi oh iya iya CGI nya nah itu nah itu dengan konsep dan temanya itu bagus jadi menarik sih menurut saya ada kuda juga ada kuda juga ada kuda udah di film cuman ya sayang itu juga sih yang kayak kata Rion tadi kan yang show shoot member nya jadi kurang gitu karena awesome fansu juga kan awesome fansu iya betul ya soalnya kadang bagi beberapa fans ya ada mereka yang nge-ociin satu member itu member nya gak dapet celos itu ada kesedihan itu sendiri wah paham eksklusif apa-apa hahaha ya gitu ya gitu jadi udah ya ketak lah gitu next ya sama lagu iya kalo gak aku nambahin mungkin tadi ya sih dari color tone nya itu ini termasuk yang cerah gitu karena kan ada beberapa MV yang nuansa kalo aku mikirnya kadang mikirin dia itu nuansanya agak kuning cokelas gitu warna tone nya gitu kalo disini tapi cerah gitu nunjukin bajunya yang berbinar-binar gitu terus kita tapi ya tadi di part di ruangan penuh emas tuh gendang hahaha kalo gitu jadi ada sedikit kuning mungkin karena efek ya emas ya tadi emas hahaha overall ya berarti ya lagu pengambilnya itu match dan ya rame sih ya rame banget kalo dari aku pribadi tadi ya kalo lebih rame lagi wah hahaha oke kita lanjutkan ke isu nya ya ya karena india jadi kayak sari gitu ya sekolanya gitu oh ada apa tudung tudung atau apa itu senang yang dipake di kepala hahaha terus terakhir kayaknya kalo yang aku kan inget kalo pas aku liat ini aku inget apa itu Flaring Musume apa itu happy wedding summer ini ya gitu gitu tapi warnanya yang itu lebih ngeder ini ini juga sebenernya di acara itu tuh ya emang apa namanya fans-fans tuh kalo misalkan pengen tau gitu ya perkembangan itu ya nonton di acara itu gitu lah jadi sempat di mention juga sama si staffnya tuh jadi sebetulnya itu tuh apa Seifuku itu tuh gitu sebetulnya Seifuku gitu cuman karena kita ngeliatnya warna-warninya itu jadi oh ini tuh India gitu kan ngejreng gitu sebetulnya tuh Seifuku gitu coba lihat bagian belakang oh itu berarti di jelas ayu ini mereka pake ya jadi emang di variatinya dia pake yang itu ya di MV-nya tapi pake ini nya nggak itu ada yang pake singet aku itu ada yang pake heee jadi emang apa Seifuku modifikasi lah kalo aku bilangnya harusnya ada roknya juga sebenernya ya rok Seifuku sih bukan baju ini Seifuku modifikasi gitu tuh tapi kalo kita ngeliat dari MV-nya kan itu kayak yang pakaian ribet gitu dipake buat variety ga susah gitu iya lah iya lah aneh gitu tapi beberapa grup juga kan kalo misalnya antara Seifuku dia di MV dengan dia di variatinya ada yang beda gitu mungkin baju dinas nya beda nah iya baju dinas bener-bener ini dipake dipake dia keren tan-tan-tan semua ini hmm ya yang ngeliat dari Seifuku nya ya udah pasti mikirnya iniin dia ini India gitu ini soalnya ya kita liat-liat film-film India India Bollywood kan ada kayak gitu terus bajunya juga kurang lebih kayak gitu gitu desainnya tuh hmm ya makanya gitulah mirip ternyata kekocek 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 segera terbeda di celah ya ya dan pemilihan baju saya aja juga warna emas tuh ya kayak juragan banget lah iya juragan ya juragan minyak juragan ya bunuh bunuh jadi ya contok lah kalau konokai itu dari isya kita berlanjut ke koreografi mungkin yang paling apa ya paling mencobk tuh ya gerakan-gerakan yang begini kayak gini kayak gini gitu ya ayo tadi kembarung saya aja ya tadi agak gil 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 itu untuk masalah indiaan tuh saya tuh sebenernya gak ngerti banget gitu si Akane Sensei tuh kan biasa kayak lagu-lagu kayak Aki kan atau lagu-lagu dance dance intense lah gitu pas di kasih ini sama Aki ke project ini ya dia juga sambil belajar gitu learning by doing dia tuh gitu dapat kerjaan tapi harus ini India juga tapi dia juga dapat pertama dapat ini juga dapet rekanan juga si Akane Sensei ini sama ada orang yang orang Jumang ini mengalakan di India siapa? Sekimoto Sensei ada Sekimoto Sensei itu ya belajar bareng sama Akane Sensei ini biasa dance intense gitu tapi Akane Sensei sekarang ngeliatnya wah ini ini banget gitu apa have fun banget gitu ya ya sama sih dari kalau dari dance yang jadi campur itu ya identik dengan India nya ya soalnya emang keliatan jelas gitu kan dari gerakan-gerakannya yang main apalah yang gitu ya pasang lain gak bisa emang keliatan jelas gitu makin ke India nya dan banyak gini nya gerakan-gerakan apa ya happy nya lagi dan yang mencelaknya ini di akhir itu enggak sih di tengah-tengah juga ada sih ya karena memang si Center sama si Seiya nya itu kan memang India kalau gak misalkan lagi dari kan gitu ya yang kemerat utamanya belakangnya dogeri ya bener satu poin yang gitu banget Bollywood banget Bollywood banget dan duet lagi sama si Pan ngerajah di akhir juga beserah duet di tahun depan 2 itu jadi tam poin nya sih rame sih bener-bener iya ini kan juga gitu ya ya heroine sama si cowo nya dari juga depan yang belakang-belakangnya orang gak tau dari mana ya di India kaget masalah udah bilang heroine gitu emang bener jadi ada sistem heroine Senbatsu nya di ini tuh ada bener tadi udah untung masih pas udah bilang heroine aku ingin ke situ bener makanya tadi kan yang di ruangan yang banyak kemas itu nah itu tuh yang heroine Senbatsu nya tujuh orang heroine Senbatsu nya itu Senbatsu nya iya keadaan para selirupnya ini terhiasan yang sisanya dibemo oh yang ini berarti yang tujuh yang dia duduk di konokannya duduk sendiri secara ini nah itu ya itu oke oke heroine Senbatsu heroine Senbatsu oke menarik-menarik banyak trivia menarik ya bener pas belanya harus nonton last eye nah nanti oke ada lagi gak gimana nih lalu udah oke 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 jadi kira-kira itu adalah pembahasan dari kini warnaan karat kira-kira dari kalian ada info menarik apa lagi nih bisa share di kolom komentar di bawah ya oke kira-kira segitu aja video kali ini terimakasih buat temen-temen yang udah nonton jangan lupa like, comment, and subscribe biar kamu gak ketinggalan video video terbaru dari Ridwan Caci nya soal semuanya terimakasih see you in the next video be happy be lively with today and friends see ya bye 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 Terima kasih.